Intro Pemirsa di rumah juga sahabat sholah yang ada disini Terima kasih masih bersama kami di acara Fiki Nita Menyanyi penemuan untuk kita Benyanyi tadi penjelasannya agak terpotong Mengenai penjelasan sunnah haiat Nah bisa dilanjut lagi benyanyi biar kita gak penasaran Ya terusin ya 15 kan ya Baca amin Itu sunnah itu Iya kan jadi amin Baca amin ya sunnah haiat Terus yang lagi baca surat setelah Al-Fatihah Pilih yang pendek apa yang panjang Yang panjang biar banyak pahalanya kan Mau gak Al-Imron Al-Baqarah Tau-tau Al-Ikhlas Lima ayat saja Iya Kemudian apa Takbir bangun dari ruku dan sujud Semua takbir ya Jadi Allahuakbar Itu semuanya adalah haiat Gitu kan ya Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk Apa Robi Firli Warhamni Wajiburni Itu sunnah itu Kalau gitu boleh gak Robi Firli Warhamni Wajiburni Boleh dimaya gak Ada sunnah itu namanya Oke Haiat Masih ada lagi sekarang ini Jadi nomor 12 sudah 13 itu duduk Iftiroshi Tau gak Iftiroshi yang mana Bukan Iftiros bukan Kalau Iftiros kan Robi Firli Warhamni Wajiburni Warfani Bukan itu Bukan Yang mana Iftiroshi itu adalah duduk istirahat dari rokaat satu ke rokaat yang kedua Ngerti gak Yang gimana Abis sujud gitu kan ya Langsung duduk dulu baru berdiri Praktek gak? Mempraktek gak? Gak usah praktek ya Jadi gini Duduk Iftiroshi Apa itu? Duduk sejenak setelah sujud akhir mau ke Bediri Namanya duduk Iftiroshi Duh tawaruk Tawaruk itu adalah duduk pada akhir Tahit akhir Tambah lagi sekarang Salam kedua Udah ya selesai ya 15 Itulah menjadi sunnah haiatnya solat Beda dengan ab'at Kalau haiat Ditinggalkan itu tidak perlu sujud sahwi Yang haiat ditinggalkannya gak perlu sujud sahwi solatnya sah Tapi kalau yang ab'at ditinggalkannya perlu sujud sahwi Sekarang wal ab'adu Sekarang ab'at Ada lima sekarang ab'at Satu Duduk tahiyat awal Duduk tahiyat awal itu menjadi sunnah ab'at Makanya kalau orang meninggalkan tahiyat awal Ngapain? Sujud sahwi Kedua Kedua Bacaan tasyat awal Dari mana? At-tahiyatul Sampai terakhir Bacaannya sama Tiga Bacaan solawat nabi pada tasyat awal Kalau lupa pakai sujud sahwi Empat Bacaan solawat keluarga nabi Pada tasyat akhir Lima Kunut ketika setelah iktidal Itu masuk sunnah ab'at Tapi kunut itu adalah ketika solat-solat subuh Amirsa? Berarti sunnah ab'at itu gitu kan ya Kunut itu sunnah ab'atnya solat Tapi untuk kunut Ramadan Witir itu kan solatnya sunnah Kunutnya sunnah Maka tidak harus sujud sahwi Yang sujud sahwi Kunut waktu solat subuh Ini pendapat Imam Ash-Syafi'i Pada kitab-kitabnya beliau Untuk teman-teman yang tidak bermadab safi'i Ya tidak masalah kan Jadi Kembali Ibu Nurul ya Berarti tidak wajib Tidak harus sahwi Ketika meninggalkan kunut Waktu Ramadan Ya baik Ibu Nurul sudah faham ya Dan sahabat soleh yang ada disini Juga Alhamdulillah kita semua mendapat pencerahan Yang luar biasa mengenai Persoalan rukun dan sunnah solat Begitu juga sunnah ab'at Dan sunnah hai'at Perbedaannya kita jadi faham Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa di rumah Juga sahabat soleh yang ada disini Kita sudah mendengarkan Dengan sangat detail Mengenai pembahasan tentang solat Mulai dari rukun Dan sunnah Sunnah ab'at Ataupun sunnah hai'at Yang tadi disampaikan oleh Ibu Nyai Dan mudah-mudahan itu semua menjawab kegalauan kita ya Mengenai sudah sempurna atau belumkah ibadah kita selama ini Bu Nyai Dengan demikian kita sudah sampai nih di sesi akhir Silahkan Bu Nyai memberikan kesimpulan dari bahasan kita kali ini Allah dan Rasulnya Mengatur Kita hambanya Dan umatnya Rasul Untuk mengerjakan solat Dijadikan solat itu rukun Islam yang kedua Pertama syahadat Kedua Solat Kalau orang yang nakal pasti bilang begini Solatnya ntar aja yang penting Syahadat Gitu kan Nah nomor dua memang gitu Kemudian tambah lagi Zakatnya ntar yang penting apa Yang penting beli duit gitu kan Nah makanya Lucon ini kita harus Paskan pada tempatnya Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ngatur ini Dalam rangka Supaya kita ini Mencapai makomah mahmudah Derajat yang tinggi di sesi Allah Maksudnya apa Kembali lagi pada contoh sekarang Ibu-ibu sahabat-sahabat yang di rumah dan disini Bikin kue tadi kan ya Saratnya udah punya semua Rukunya dikerjakan Nah pasti ada nilai akhir kan Ini gimana nih Berhasil gak bikin kuenya Berhasil Enak gak Indah gak Layak ditampilkan gak Layak diterima gak Layak dijual gak Kan banyak kelayakan-kelayakan kan Maka ada sebuah usaha Proses pengerjaan Kelayakan dari usaha kita itu Nah usaha kita Solat termasuk adalah Usaha dari pekerjaan Amal baik kita Nah Permasalahannya adalah Layak gak Solat kita ini Diajukan pada Allah Ini loh Tuhan Saya punya sesuatu Dariku Karena apa Yang pertama kali Allah itu Kelitikan solatnya kan Nah ketika kita gak punya Sesuatu yang dibanggakan Oleh diri kita Maka tentu Ketika ketemu Tuhan Ketemu Allah Pasti kita malu Pasti buang Pasti Lunjukin Lutup muka Masih lunjuk kepala Gitu kan ya Kenapa Karena tidak ada yang dibanggakan Cuma ibu Kalau mertamu Bahwa oleh-oleh Kue yang kita bikin tadi Kuenya jadi Bagus Bangga gak Nih tuh Saya bikin sendiri Kue ini Nah sama dengan ketika menghadap Allah Nih saya punya nih Tuhan Amalan yang betul Saya usahakan dengan Benar Apa itu Solat saya sudah benar Tuhan Apanya Surat sunnahnya udah oke Duh tahu saya Tumainahnya udah oke Rukunnya udah oke Secara manusiawi Kita sudah punya kebanggaan Itu pun Bisa hangus Bisa habis Kayak apa Kayak debu Ditaruh di atas batu licin Kena hujan Habis gak Solatnya orang yang mana itu Orang yang melupakannya Orang yang lalai Orang yang ria Kan gitu-gitu kan Nah makanya Ujung cerita Singkat cerita Dari Allah dan Rasul Menata solat ini Agar ibu Punya kebanggaan Ketika di yaumil kiamat nanti Bisa mewarnai Buku harian kita Di hari kiamat Pada lembaran halaman Pertama Jadi kalau kita bilang Mabeseler gitu loh bu Gitu ya Ada keunggulan Dari amal kita ini Nah makanya Kita harus sungguh-sungguh Betul dalam Mencari ilmu Dan mengerjakannya Agar apa Agar kita Bisa mencapai Derajat Apa itu kata Allah maunya Itu maunya Allah Sesungguhnya Solat itu Maunya Allah Bisa berbekas Kepada diri kita Bisa apa Bisa menolak Kemungkaran Bisa menetangkan Kebaikan Bisa amar mahruf Na'i Mau gimana-gimana Kita bilang begini Angga ah Saya solat kok Mau aneh-aneh Jangan yang aneh-aneh Saya solat kok Kan gitu kan Jadi ada semacam remnya Mencapai Matanha anil faksha Wal mungkar Jangan sampai Solat juga Korupsi juga Solat juga Pulangnya Nyolong sendal Solat juga Gak seruk Harta Saudaranya Gitu kan Gak peduli Sama saudaranya Yang miskin Tapi solatnya getol Tapi kalau begitu Ngomongin Harta pusaka Harta wasiat Harta waris Yang paling maruk Tapi dia Solatnya Subhanallah Itu kan Husu Keliatannya doang Kalau gitu Langsung doa Ayo kita doa Kepada Allah Agar Allah Kasih kekuatan kita Lahir batin Supasih kita mengerjakan Solat yang benar Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Syariat Rasulnya Bisa mencapai kita Derajat ikhsan Agar apa Ketika kita solat Kita bisa memandang Allah Dan Allah Mandang kita Karena apa Ikhsan ini Perlu kita kerjakan Banget-banget Ibu Sahabat Sudirumah Jadi kalau Sumayang Kalau sulatnya Harus apa Nyambung ke Allah Komunikasi ke Allah Kita bisa melihat Allah Gak mungkin bunyai Tapi Allah bisa melihat kita Astagfirullahalazim Sama-sama yuk Astagfirullahalazim 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 Allahumma salli wasallim Ala sayyidina muhammadin Waala alihi sayyidina muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Ya ilahana Ya ilahana Ilaha unwahida La ilaha illa anta ya rahmanu ya rahim Irhamna ya Allah Irhamna ya Allah Irhamna ya Allah Ya Allah Kumpulkanlah kami bersama para nabi Para yang ahli ibadah Para wali Para guru-guru kami Diawmil maksyarmu ya Allah Rabbana hablana Min azwajina Wa zurriyatina Kurwata a'yun Wa ja'alna lilmuttaqina Imahma La ilaha illa anta Subahanaka inni kuntu minal zalimin Rabbana atina Fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa di rumah Juga sahabat soleha yang ada disini Alhamdulillah Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan ini Mulai dari pembahasan awal Sampai akhir ya bunyai Dan diselingi pertanyaan yang luar biasa Biar mudah-mudahan bisa menjawab Kegalauan-kegalauan dari sahabat soleha yang ada disini Mengenai sah atau tidaknya Diterima atau tidaknya Solat kita Dan mudah-mudahan bisa menambah kualitas Solat kita itu sendiri Baik Pemirsa di rumah juga Sahabat soleha yang ada disini Berjumpa kembali Nanti dengan kami dalam episode berikutnya Tentu saja di program Fikir Nita Untuk kita Dari kami Mohon maaf bila ada kehilafan Wallahualmuwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikumussalam Ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim